Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya sedang mencoba mengukur arah kiblat tapi ini di rumah saya jadi untuk mengukur arah kiblat di rumah apakah yang selama ini dihadapkan sudah pas atau belum dan ini tanggal 16 Juli bahwa tanggal 15 dan 16 itu merupakan waktu yang tepat untuk mengukur arah kiblat itu benar atau tidak ini jam 3.46 dan pasnya nanti harus jam 16 lebih 26 menit tapi tidak apa-apa kita coba dulu nah ini arah yang ke sini utara, timur barat selatan ini selatan biasanya kita menghadap sholat itu seperti ini ke situ ya kalau di kamar itu karena hampir sesuai dengan pola rumah begitu berarti selama ini kita sholat seperti ini nah ternyata dengan ukuran yang sekarang inilah bayang-bayang matahari ternyata ini inilah bayang-bayang matahari berarti semestinya sholat saya ini yang selama ini biasa begini kesana arahnya berarti harus berubah kesini berarti salah guys begini seharusnya berarti ini yang seharusnya sorry ini begini yang seharusnya kita menghadap sholat itu selama ini saya berarti seperti ini menghadap itu begitu ya semua benda yang tersinar matahari nanti akan arahnya itu akan ke kaabah ini guys ini sudah saya lakukan berarti insyaallah nanti akan dirubah di rumah khususnya tapi kalau untuk masjid saya akan coba nanti sekitar jam 16 lebih ya karena kalau tadi saya mencoba arah kiblat yang biasa digunakan di rumah atau di kamar di rumah di sana nah sekarang saya mencoba mengukur arah kiblat dengan metode yang sederhana yang disarankan oleh BMKG bahkan ini di masjid lingkungan yang biasa saya sholat berjamah disini cuman sayang saya belum koordinasi dengan pihak takmir disini atau pihak DKM karena sepentanitas tadi ingatnya siang begitu tapi akan saya coba lakukan saja ya sekedar bahan pertimbangan saya sudah dipindah dengan posisi yang tadi supaya lebih akurat jadi ini posisi sajadah di dalam itu seperti ini ke arah kiri sini ini sajadah gitu berarti selama ini kami disini sholatnya itu mengarah ke lurus garis lurus begini ke sana jadi selama ini mungkin saya di rumah ataupun di masjid ini ini agak kurang tepat posisi kiblatnya jadi itu saja tapi kita tunggu sampai jam 4 lebih 27 ini baru jam baru jam 4 lebih 19 ini waktu sekitar pukul 4.21 menit guys nanti apakah ada perubahan atau tidak tapi ini tidak tidak ada perubahan ya mungkin baru hanya sedikit sekali perubahannya jadi masih tetap dari awal sampai sekarang itu tidak ada perubahan kita tunggu ya sampai jam 4 27 menit oke ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 25 menit di jam tangan saya guys nah kita akan coba jadi sedikit ada pergeseran ternyata sedikit sekali pergeserannya kalau kita garisnya seperti ini coba kita akan lihat berarti kiblat itu arahnya ke sebelah sini karena sap sap sajadah itu ke sana guys berarti kita selama ini sholatnya begini sudah 0427 pas 0427 nah ini guys berarti ada sedikit perubahan disini ternyata arahnya jadi tidak berarti tidak terlalu berarti dari tadi ini guys ini oke sudah fix sepertinya mudah-mudahan tidak salah ini dia mudah-mudahan tidak salah jadi ada sedikit perubahan dan ada sedikit perbedaan dengan arah kiblat yang sering kita berhadap selama ini oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat dan nanti juga mungkin saya akan menyampaikan ke pengurus medjid mudah-mudahan menjadi pertimbangan oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati